Halo semuanya, kembali lagi di LesMotorTrip Channel dan ini adalah part 2 dari modifikasi Kawasaki ZX25RR milik Bro Raka Nah, yang ada di depan gue ini adalah radiator jumbo atau radiator besar atau radiator racing lah sebutannya Ini adalah radiator besar yang akan kita gantikan di Kawasaki ZX25RR Nah, radiator besar ini memang sudah didesain plug and play untuk Kawasaki ZX25R Nah, ini kalian bisa lihat, gede banget ya Mari kita buka saja Nah, ini jadi highlight juga dimodifikasi ZX25RR karena ini memang salah satu masih belum terlalu sering sama ZX25RR yang lain gitu karena banyak yang belum tahu sebenarnya fungsinya ini tuh sangat signifikan banget untuk membantu menurunkan suhu panas di motor Nah, nanti ini akan kita kasih lihat juga perbedaannya sama yang standar ya Beda besarnya sama volumenya Jadi, ini gue kasih lihat dulu Ini adalah Bipro, merekan lokal ya guys ya Di LesMotor ini sudah pasang banyak banget ini radiator racing besarnya ini Dengan menggunakan penggantin air radiator dan juga selang radiator Ini membuat performanya semakin maksimal Oke, yuk kita cabut dulu yang lama Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, guys ini gue berikan sebelah-sebelahan radiator standar sama radiator racing Bipro Nah, jadi di radiator racing Bipro ini kalian nggak perlu khawatir Karena sudah ada radiator guard-nya Sudah ada radiator grill-nya Jadi, yang bisa membantu untuk melindungi si radiator dari batu-batuan Biasa kenanya dari sparkboard depan Ini masih baru banget radiatornya ya Nah, jadi kenapa kita pakai radiator yang seperti ini Pertama, itu pasti mengurangi suhu panas Tapi, tetap membantu untuk mesin itu tetap berada di suhu optimal gitu Tapi, nggak bikin cepat overheat Karena dia membantu untuk mengurangi suhu panas itu Gitu ya Jadi, ini sering banget dipakai balap Karena walaupun besar, tetap menjaga suhu optimalnya Gitu guys ya Ini gue mau coba ukur perbedaannya Kalau standar itu berapa kali berapa gitu ya Radiatornya 39 cm Lebarnya Oke Tingginya 20 cm 39 cm sama 20 cm Oke Nah Kalau yang gede itu Di atasnya 32 cm Memang nggak selebar itu Tapi tingginya Lebih lebar Ada di 32 cm juga 32 x 32 cm Ini baru volume atas 32 x 32 cm Volume bawahnya 28 cm Dia nggak sedikit miring Ke 24 cm Gitu Jadi nanti kita hitung volume-nya Volume-nya udah berbeda Berapa cm persegi lah Gitu Jadi bisa dibayangin Bagaimana Cara kerja Atau Flow udara Yang masuk melalui Radiator Racing Bipro ini Gitu Oke Langsung kita pasang ya Let's go I never meant to fall All I wanted was a touch Of artificial love We just make it out Cause reality Will never be good enough And even if it works We just mess it up Artificial love Artificial love Artificial love We just make it out Cause reality Will never be good enough And even if it works We just mess it up Cause we already lost Let's take you to the rush I never meant to fall All I wanted by us is touch Cause we already lost Nah guys Ini sudah terpasang Bipro Racing Radiator Lihat nih Jarak ke headernya Juga masih ada jarak Dan jarak ke ban Dan sparkblog juga pun aman Ini bisa dilihat Gokil ya Jumbo banget Gede banget Ukurannya Ini kalau begini sih Udah pasti Flow udaranya Suhunya Juga cepat turun Ini juga udah kita gantikan Dengan Samco Radiator Host Sama air radiatornya Sama air radiatornya Sudah kita ganti Jadi dengan melakukan penambahan Selang radiator Dan juga air radiator Yang sesuai dengan speknya Ini akan membantu motor Supaya suhunya Tidak terlalu panas Tapi tetap menjaga suhunya Di suhu optimal Gitu Yaitu ada di 90 Sampai 100 lah Gitu Kalau lagi jalan Gitu guys Mantep ya Oke Tinggal langsung pasang bodinya Motor ini udah mau selesai Tinggal kita review fullnya Gitu Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya